Memburu Iblis Jelit 13 Sou Tianhai mengibas-ngibaskan kepalanya lagi, seolah-olah ingin membuang rasa pening itu dari kepalanya. Ah, tidak apa-apa jawabnya tegas untuk menjaga perasaan istrinya. Tapi kesempatan itu tak disiasiakan oleh Tiao Kiatsu. Kipas bajanya yang tajam bagai pisau cukur itu terbuka dan menyambar ke depan dengan dasyatnya. Yang dituju adalah perut dan gada hanggi hiap Sou Tianhai. Meskipun belum hilang rasa peningnya, tapi Sou Tianhai masih bisa mengelak dan menghindar dengan tangkasnya. Malahan untuk mempersingkat waktu pendekar sakti itu segera membalas pula dengan tak kalah sengitnya. Langsung dengan salah sebuah ilmuwarisan keluarga Sou yang terkenal, yaitu Tai Kek Sin Chiang. Kedua buah tangan pendekar sakti itu bergantian menyerang. Dan masing-masing tangan bergerak dan bersilap dengan kera yang berbeda, seakan-akan satu sama lainnya tidak ada hubungannya sama sekali. Malahan tenaga sakti yang keluar pun juga tidak sama pula. Tangan sebelah kiri mengeluarkan hembusan hawa dingin, sementara tangan yang sebelah kanan memancarkan udara panas. Keduanya bergantian berhembus di dalam arna, sehingga Tiao Ka Yatsu menjadi repot melayaninya. Bangsat benar Sou Tian Hai itu. Masakan dua buah ilmu yang berlainan dimainkannya secara berbareng. Hmm. Pe Cheng Li Lo Jin mengumpat-umpat saking kagumnya. Ya. Ilmu keluarga Sou memang sangat hebat. Keh Sim Siao Hiap mengiakan. Hebat? Oho. Ilmu seperti itu saja dibilang hebat? Huh. Picik benar tiba-tiba sebuah suara menyela pembicaraan mereka dengan ilmu Cho An In Jip Bit, mengirim suara dari jarak jauh. Keh Sim Siao Hiap dan Put Cheng Li Lo Jin berputar dengan cepat. Tapi tak seorang pun berada di dekat mereka. Begitu pula ketika keduanya melemparkan pandang mati mereka ke sekeliling perahu besar itu. Tak seorang pun dari para penonton itu yang patut mereka curigai. Tampaknya ada lagi orang yang hendak ikut meramaikan keramaian ini, Bing Kau Chu, Keh Sim Siao Hiap berbisik kepada Put Cheng Li Lo Jin. Kau benar, kue ee tai lap. Tapi, bangsat busuk, hehehe, hal itu justru sangat kebetulan bagi kita. Tak enak rasanya kalau hanya menonton pertempuran orang. Rasanya gatal juga tanganku untuk ikut meramaikannya. Syukurlah kalau ada yang datang. Kalau tidak, hehehe tak taulah aku, di mana aku harus mencari musuh ketua aliran Bing Kau yang suka berkelahi itu tertawa gembira malah. Apa? Kau cacing tua dari Bing Kau ini hendak melawan aku? Hahaha, sungguh menggelikan sekali. Hong Gi Hiap So Tian Hai yang tercantum namanya di dalam buku rahasia saja tak mampu melawan aku, Apalagi, Kau, cacing kecil yang tak punya nama. Hahaha, tiba-tiba suara itu berkumandang lagi di telinga mereka. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Put Cheng Li Lo Jin. Tapi seperti biasanya orang tua itu selalu menyembunyikan perasaannya di balik suara ketawa dan sumpah serapahnya. Monyet. Setan. Pengecut keparat. Hahaha, kau lah. Yang seperti cacing kecil. Bisanya cuma bersembunyi dan ketakutan di dalam tanah. Mengapa kau tidak lantas keluar ke sini dan bertanding dengan aku? Hehehe. Monyet teh cacing keparat. Tentu saja teriakan dan makian Put Cheng Li Lo Jin itu sangat mengejutkan dan mengagetkan orang-orang yang sedang asyik menonton pertempuran. Namun orang-orang itu segera tenggelam kembali ke dalam pertempuran Hong Gi Hiap So Tian Hai. Beberapa orang di antaranya terdengar menggerutu begitu melihat Put Cheng Li Lo Jin. Tapi sekali lagi orang-orang itu dikejutkan oleh sesosok bayangan yang melesat ke atas perahu besar tersebut. Bayangan itu mendarat dengan tergopoh-gopoh di depan Put Cheng Li Lo Jin. Dan di depan ketua bingkau tersebut bayangan itu masih sibuk menaikkan celananya yang belum terpakai secara benar. Susiok, kau memanggil aku bayangan yang tidak lain adalah Put Pai Siu Hang Jin itu bertanya kepada Put Cheng Li Lo Jin. He, kurang ajar siapakah yang memanggilmu? Aku tak menyebut namamu Put Cheng Li Lo Jin yang sudah bersiap siaga menghadapi lawannya itu berteriak kecewa begitu melihat siapa yang datang. Bukankah susiok tak dibilang tentang monyet manusia sinting itu bertanya ketolol-tololan. Ketua bingkau itu tak bisa menahan senyumnya. Begitu pula dengan Put Ming Mo dan Keh Sim Siu Hiap yang berada di dekatnya. Wah, bukan kau yang kumaksudkan. Aku memang menyebut tentang monyet, tapi bukan monyet tua tak berbulu macam kau ini, heheheh. Hei, bukan aku? Huh, bangsat. Monyet tua bau terasi. HMM, tau begini, huh. Orang baru enak-enaknya memberi santapan pagi kepada ikan-ikan di telaga. Eee, tau-tau diganggu orang Put Pai Siu Hang Jin memaki paman gurunya. Tapi ketua aliran bingkau itu tidak menjadi marah karenanya. Sebaliknya mulutnya justru tertawa semakin lebar malah. Hehehe, apa maksudmu dengan memberi makan kepada ikan-ikan itu? Ah, suhu ini seperti tidak tahu saja. Bukankah suheng tadi hendak, hendak berak? Maka begitu tercebur dalam air, maksud itu segera dilanjutkannya. Bukanlah hal itu sama saja dengan memberi sarapan pagi kepada ikan-ikan itu Put Ming Mo menyahut pertanyaan gurunya. Oh hai, hohaha. Bangsat keparat. Monyet tua tak berbulu. Hahaha Put Cheng Lilo Jin tak bisa menahan ketawanya. Ternyata Put Pai Siu Hang Jin sendiri juga tak bisa menahan ketawanya pula. Bibirnya yang lebar dan tebal itu terbuka lebar-lebar. Namun suara ketawanya tiba-tiba berhenti lagi, seakan-akan ada sesuatu hal yang mendadak melintas di dalam otaknya. Tapi, eh, di antara ikan-ikan itu ada seekor yang bentuknya sangat aneh. Ikan itu bentuknya lebih besar daripada yang lain. Mempunyai tangan dan kaki rambutnya. Panjang katanya kemudian dengan tersendat-sendat. Matanya yang kocak itu memandang Put Cheng Lilo Jin dan Keh Sim Siu Hiap bergantian. Berambut panjang? Eh, masakan di dalam danau ini ada ikan duyung Put Ming Mo memotong dengan mulut meringis. Sama sekali tak mempercayai perkataan Su Hengnya. Kau tak percaya Put Pai Siu Hang Jin berseru penasaran. Alah, Su Heng tentu membual lagi. Danau ini tak ada ikan duyungnya. Misalnya ada juga takkan mau menyantap sarapan pagemu itu. Mungkin justru engka sendirilah yang malah diseretnya ke dasar danau ini. Siapa bilang ikan duyung? Ikan duyung kan perempuan. Ikan yang kulihat itu pakai kumis dan jenggot, tolol. Dan ikan itu memang berusaha menyeret aku ke dasar danau ini. Untung aku cepat berontak dan, dan mengencinginya. Kalau tidak, aku mungkin sudah betul-betul diseretnya Put Pai Siu Hang Jin yang sangat penasaran itu mendamprat Su Tengnya. Kalau Put Ming Mo tetap tidak percaya akan kata-kata Su Hengnya, ternyata tidak demikian halnya dengan gurunya. Put Ceng Lilo Jin yang baru saja diganggu orang dengan ilmu Cho An Ing Jip Bit itu mempunyai tanggapan lain atas cerita keponakan muridnya tersebut. Hang Jin. Dimanakah kau melihat ikan aneh itu tanyanya? Su Hu, kau percaya akan cerita Su Heng itu Put Ming Mo menyela dengan dahi berkerut. Ketua aliran Bing Kau itu tersenyum. Biarlah Su Heng Mo bercerita katanya. Nah, apa kataku? Su Shok lebih pintar darimu, Babi Tolol. Kau memang tidak pernah percaya kepadaku. Itulah sebabnya kau tak pernah maju dalam ilmu silat kita. Hang Jin, dimana kau melihat ikan aneh itu ketua Bing Kau itu membentak. Uh, di belakang perahu ini. Put Pai Siu Hang Jin menjawab sambil bersungut-sungut. Monyet. Kalau begitu mari kita lihat ke sana. Keh Sim Siu Hiap mendekati Put Cheng Lilo Jin. Bing Kau Chu, apakah kau mencurige sesuatu bisiknya? Ya. Mungkin benda yang disebut ikan aneh oleh bocah Sinting itu adalah orang yang berbicara dengan ilmu Coan Injib Bit itu. Marilah. Keh Sim Siu Hiap berpaling ke arah pertempuran. Bagaimana dengan pertempuran mereka? Ah, kita tak perlu mencemaskannya. Jangankan hanya pemuda Chong Ka itu, biarpun mereka bertiga maju semuanya, soo Tai Hiap takkan kalah. Percayalah Put Cheng Lilo Jin mendengus. Pendekar dari Pulau Meng Tu itu menghela nafas. Baiklah, mari. Bing Kau Chu meloncat ke belakang perahu, diikuti oleh Keh Sim Siu Hiap, Put Pai Siu Hang Jin dan Put Ming Mo. Hang Jin, di mana tempatnya Put Cheng Lilo Jin berseru ketika telah berada di bulitan. Di sana, di belakang sampan kecil itu, Put Pai Siu Hang Jin mengerahkan ginkangnya, lalu mendahului Mi lompat ke sampan tersebut. Yang lain pun mengikutinya. Mereka berkelebat berurutan seperti empat ekor burung yang terbang keluar dari seorangnya. Tapi ketika Put Pai Siu Hang Jin yang berada di depan sendiri hendak mendaratkan kakinya di sampan tersebut, mendadak sampan itu meluncur pergi. Sebaliknya di tempat sampan tadi berada, tiba-tiba muncul kepala manusia dari dalam air. Hei, ini, ini, wah, bangsat keparat. Susiok. Itu, itu dia ikannya tiba-tiba Put Pai Siu Hang Jin yang kebingungan itu menunjuk ke bawah, ke arah kepala orang yang mendadak muncul dari dalam air itu. Demikianlah, di satu pihak mereka menjadi lega dan bergembira karena secara tak diduga ikan aneh itu telah muncul dengan sendirinya, namun di lain pihak mereka juga menjadi kebuakan karena beberapa saat lagi mereka akan tercebur ke dalam air. Tapi di dalam keadaan yang kritis dan mencemaskan tersebut tiba-tiba datang sebuah pertolongan yang tak disangka-sangka pula. Lesteri khasim siau hiap yang pergi tanpa pamit malam tadi, mendadak muncul membawa sebuah sampan. Sampan kecil itu meluncur dengan cepat untuk menggantikan sampan yang pergi tadi. Likoko, aku yang datang hoppek, Lian berseru dari dalam sampan tersebut. Bagus khasim siau hiap berteriak gembira pula. Lalu seperti telah saling berjanji terlebih dahulu, mereka berempat berbareng menyerang orang yang muncul di atas permukaan air tersebut. Mereka bermaksud mengalihkan perhatian orang itu dari sampan hoppek, Lian. Berurutan mereka melancarkan pukulan jarak jauh, Pek Ahong Chiang, mereka masing-masing. Muuus! 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 Bagaikan gelombang air laut angin pukulan mereka datang menderu-deru, susul-menyusul, menyebabkan permukaan air danau di mana orang itu berada. Begitu dasyatnya tenaga gabungan mereka, sehingga orang yang muncul di atas permukaan air tersebut tidak berani menyambutnya. Bergegas orang itu menyelam kembali. Biur! Air yang menyebab tadi berdebur kembali dengan kuatnya, sehingga gelombangnya hampir menumpahkan sampan hoppek, Lian yang datang. Untunglah keempat orang. Itu segera mendaratkan kaki mereka di sana, sehingga sampan itu dapat mereka kuasai. Kwee Haujin, kedatanganmu sungguh tepat sekali. Hampir saja kami berempat jatuh ke dalam air, hei hei put Cheng Lilojin menyatakan terima kasihnya. Ya, hampir saja kami bersama suamimu menjadi ikan di danau ini, hei hei. Kurang ajar sekali orang itu. Memindahkan sampan orang senaknya. Bangsat busuk put Pai Siu Hangjin menyambung perkataan susyoknya. Huh, kemana orang itu tadi put Mingmo mendengus marah? Aku ada di sini terdengar suara orang menyahut, dan tiba-tiba sampan kecil itu oleng dengan hebatnya. Setan keparat. Dia ada di bawah perahu. Ayoh, kita tinggalkan perahu ini put Cheng Lilojin berteriak. Kelima orang itu lalu berloncatan pergi meninggalkan sampan tersebut. Bersama dengan put Mingmo, Koh Sim Xiao Hiap melesat kembali ke perahu So Tianhai sambil menggandeng lengan istrinya. Sedangkan put Cheng Lilojin dan put Pai Siu Hangjin melompat ke sebuah perahu kecil yang kebetulan meluncur lewat di dekat mereka. Sementara itu sampan yang mereka tinggalkan berguncang semakin hebat, sehingga akhirnya terbalik dengan menimbulkan suara yang bergemuruh. Seorang kakek pendek kecil, berambut putih panjang, tiba-tiba muncul dari dalam air. Sambil terkekeh-kekeh kakek tersebut Mi lompat ke atas perahu yang terbalik itu dan duduk dengan riangnya. Kakek cebol itu hanya mengenakan cawat saja. Apalagi dengan bentuknya yang kecil itu, tak heran kalau di dalam air seperti ikan yang sedang berenang saja. Namun demikian ternyata kepandainya sangat tinggi, terbukti dapat. Membalikan perahu yang panjangnya hampir 10 kali panjang tubuhnya itu. Keh Sim Siu Hiap terkesiap kaget. Pendekar dari Pulau Mengtu itu teringat akan penuturan So Tianhai beberapa bulan yang lalu. Menurut cerita sahabatnya itu, di dunia Kang Ong telah bermunculan tokoh-tokoh sakti yang kepandainya sangat menakjubkan. Dan salah seorang di antaranya adalah seorang kakek cebol berambut panjang seperti yang dilihatnya sekarang ini. Bing Kau Chu, awas pendekar itu memperingatkan ketika dilihatnya Put Cheng Li Lojin yang masih tampak penasaran itu meloncat kembali untuk menyerang kakek cebol tersebut. He-he-he-it kakek cebol itu berseru nyaring seraya bergeser ke belakang sehingga pukulan Put Cheng Li Lojin tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya kaki kakek cebol tersebut dengan cepat melayang ke atas untuk mencegah lawannya mendaratkan kakinya di perahu itu. Siu yu yu ying. Kaki yang pendek kecil itu berdesing bagaikan suara pedang membelah angin. Put Cheng Li Lojin terkejut. Bagaimana mungkin ayunan kaki bisa berdesing seperti itu? Demikian sempurnakah tenaga dalam kakek cebol itu sehingga dia bisa membuat kakinya itu sekeras besi baja? Ketua aliran Bing Kau itu cepat menekuk kedua buah kakinya untuk menghindari terjangan kaki lawan. Setelah itu ujung sepatunya menotol papan perahu, sehingga tubuhnya melenting ke atas kembali, untuk kemudian menyerang lawannya lagi. Kali ini ia menghantam kepala kakek cebol itu. Namun kakek cebol itu mengelak pula dengan manisnya, lalu ganti menerjang dengan kedua kepalan tangannya. Mereka bertarung dengan cepat sekali, seolah-olah keduanya. Tak ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengambil nafas. Sementara itu Pot Pai Siu Hang Jin telah memaksa perahu yang ditumpanginya untuk mendekati tempat itu. Manusia sinting yang lihai itu bersiap-siap untuk membantu paman gurunya. Keh Sim Siow Hiap tak ingin berpangku tangan pula. Setelah berpesan agar istrinya menantinya di tempat itu, dia berpindah pula ke perahu Pot Pai Siu Hang Jin. Hati-hatilah, Hang Jin. Kalau tak salah kakek cebol ini adalah Butek Sintong. Salah seorang dari tokoh-tokoh sakti yang kini kabarnya telah bermunculan di dunia persilatan, bisiknya kepada Pot Pai Siu Hang Jin. Benarkah manusia sinting itu tersentak kaget? Mungkin. Aku sendiri juga belum pernah bertemu. Sebelumnya. Namun ciri-ciri orang itu persis seperti yang telah ku dengar selama ini. Bang Sat. Kalau begitu aku ingin mencobanya. Ku dengar orang yang seperti kura-kura itu disebut-sebut sebagai jago nomor tiga di dunia persilatan, hehehe. Tapi kau jangan terlalu sembrono, Hang Jin. Kalau Hang Gi Hiap So Tian Hai saja berada di urutan kelima, apalagi dia yang berada di urutan ketiga. HMM, maaf, bukannya aku, meremahkan kepandainmu. Tapi, kita juga harus menyadari bahwa dibandingkan dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai saja kita belum menang, Koh Sim Siow Hiap berusaha mengekang kesembronoan manusia sinting itu. Pot Pai Siu melirik sekejap ke arah Koh Sim Siow Hiap. Matanya yang liar itu tampak meredup, suatu tanda kalau kata-kata pendekar dari Pulau Mengtu itu berhasil memasuki hatinya. Namun demikian mulutnya tetap berkata dengan suaranya yang serak dan kasar. Jangan khawatir, saudara. Kue, aku akan selalu menjaga diri. Tapi kesempatan ini benar-benar sulit diketemukan, hehehe, bertarung dengan kura-kura nomor tiga di dunia persilatan. Selesai berbicara Pot Pai Siu Hang Jin lalu mengerahkan sinkangnya, kemudian menyalurkannya ke seluruh tubuhnya. Koh Sim Siow Hiap menghela napas serta menggeleng-gelengkan kepalanya. Terpaksa dia ikut bersiap siaga pula untuk menjaga segala kemungkinan. Dan pertarungan antara Pot Cheng Li Lo Jin Mi lawan kakek cebol itu pun semakin bertambah seru pula. Di atas perut sampan yang sempit itu mereka mengadu ilmu dengan dasyatnya. Masing-masing telah mengeluarkan ilmu andalan mereka. Dan tampaknya Pot Cheng Li Lo Jin juga telah sampai ke puncak kemampuannya. Gerakannya cepat sekali, hingga sulit diikuti oleh meco biasa. Peluh telah membasahi seluruh pakaiannya. Anak setan, Demit. Genruo. Sulit benar mengalahkan bocah tua ini. Bangsat. Keparat. Kau ini manusia atau Hantu. Heh. Heh. Heh seperti biasanya bila. Ketua Bingkau itu memainkan cuo eming chiang mulutnya mengoceh tak putus-putusnya. Namun kali ini suaranya tampak serak dan kelelahan. Sebaliknya kakek cebol yang tidak lain memang Butek Sintong itu masih kelihatan segar dan cerah. Meskipun keringatnya juga mengalir di tubuhnya, tapi mukanya masih tetap segar, dan napasnya pun juga tetap teratur. Tak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ia telah lelah. Ayo. Keluarkan seluruh kepandayanmu. Ilmu silatmu sungguh hebat, aneh dan mengasyikan, hohoho. Sayang mulutmu sangat ceriwis dan tak mau berhenti mengoceh Butek Sintong tertawa nyaring. Tubuhnya yang pendek kecil itu bergerak cepat sekali, tanpa banyak menggerakkan kaki dan tangannya seolah-olah dia bisa Menghilang dan berpindah tempat begitu saja. Otomatis cuo Ming Chiang yang ampuh itu tak berdaya menangkapnya. Sekali lagi Kasim Xiao Hiap menarik napas panjang. Bukan Ming. Gin Kangnya telah mencapai kesempurnaannya. Tubuhnya benar-benar telah menjadi seringan kapas, sehingga hembusan angin yang amat kecil pun sudah bisa menerbangkan tubuhnya. HMM semakin kuat Put Cheng Li. Lo Jin mengerahkan Wee Kangnya, orang itu menjadi semakin sulit ditangkapnya. Demikianlah, semakin lama pertempuran itu menjadi semakin kelihatan hasilnya. Put Cheng Li Lo Jin semakin tampak kelelahan. Semakin kuat ia mengerahkan tenaganya, semakin sulit ia menyentuh lawannya. Anak Stan. Babi. Anjing. Ketua Bing Kau itu mengumpat tiada habisnya. Susiok, jangan putus asa. Biarlah kita keroyok bersama kura-kura kerdil ini. Akhirnya Putai Siu Hang Jin berseru dan terjun ke dalam pertempuran. Manusia Sinting ini pun lantas mengeluarkan cuomo Chiangnya pula. Bulat panjang bentuknya. Tak berbulu kulitnya. Binatang apa itu? Hihihi mulutnya mulai berceloteh. Butek Sintong tidak menjadi marah di keroyok dua, sebaliknya kakek cebol itu menjadi senang malah. Meskipun dengan demikian ia menjadi bertambah repot menghadapi lawannya, namun dengan ginkangnya yang hebat itu tubuhnya tetap sukar disentuh oleh tangan-tangan lawannya. Sedangkan Put Cheng Li Lo Jin sendiri ternyata juga tidak merasa berkeberatan dibantu oleh keponakan muridnya. Malahan mereka berdua segera dapat bekerjasama dengan baik. Walaupun kerjasama mereka itu ternyata masih juga belum dapat membendung ginkang butek Sintong yang sangat hebat tersebut. Meskipun demikian, kerjasama itu paling tidak bisa menahan desakan kakek cebol itu terhadap Put Cheng Li Lo Jin. Alhasil pertempuran mereka itu benar-benar dahsyat tiada terkira. Di satu pihak, dengan ginkangnya yang amat tinggi butek Sintong tak bisa disentuh oleh Put Cheng Li Lo Jin dan Put Pai Siu Hang Jin. Tapi di lain pihak, butek Sintong juga tak kuasa menembus benteng pertahanan dan kerjasama yang rapi dari kedua lawannya. Justru kah Sim Siow Hiap lah yang akhirnya menjadi tidak sabar melihat pertempuran tersebut. Pendekar itu sungguh tidak mengerti, mengapa ketua bingkau itu belum bisa melihat juga letak rahasia kehebatan ginkang lawannya? Haruskah dia ikut terjun juga ke dalam arna pertempuran itu? Kalau diteruskan, lambat laun bingkau cu akan kehabisan napas juga. Mereka berdua mati-matian mengerahkan seluruh kemampuan mereka, sementara Butek Sintong cuma menghindar ke sana kemari membonceng angin pukulan mereka. Ahaha! Agaknya sambil bertempur Butek Sintong masih sempat melihat-lihat keadaan di sekelilingnya. Terbukti ia sempat melihat juga wajah kah Sim Siow Hiap yang sedang geram dan penasaran itu. Dan agaknya ia sangat percaya dan yakin pula bahwa dia tentu akan bisa menundukkan lawan-lawannya itu. Buktinya dengan suara lantang ia masih berani menantang kepada kah Sim Siow Hiap. Hei, kenapa temanmu itu tidak mau sekalian saja mengeroyok aku? Tampaknya dia juga berminat pula untuk berkelahi melawan aku. Hei, kau! Majulah sekalian kau ke sini! Lo Cian PWE menantang saya kah Sim Siow Hiap pura-pura bertanya, padahal hatinya bersorak gembira menerima tantangan tersebut. Ya! Ayolah! Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani kalian satu persatu. Majulah! Wah, Lo Cian PWE ini suka benar bergurau. Melawan Bing Kau Chu saja belum tentu menang, kini masih menantang yang lain lagi, Koh Sim Siow Hiap yang merasa sungkan kepada ketua aliran Bing Kau itu pura-pura menolak. Namun di luar dugaan, Pe Cheng Li Lo Jin justru berteriak ke arah pendekar dari pulau Meng Chu tersebut. Saudara KWE, majulah! Marilah kita lumatkan bocah tua yang sombong ini ternyata biarpun dia seorang tua sebuah aliran yang sangat ternama, namun sesuai dengan gelarnya, Pe Cheng Li Lo Jin benar-benar tidak peduli akan nama dan kedudukannya sebagai tokoh yang dihormati orang. Sama sekali dia tak merasa malu mengajak orang untuk mengeroyok lawannya. Tentu saja ajakan tersebut sangat mengembirakan hati Koh Sim Siow Hiap. Apalagi pendekar itu merasa bisa mengatasi kedasyatan Ginkeng lawannya. Maka tanpa diminta sekali lagi pendekar itu mi loncat ke dalam arna pertempuran. Dan loncatannya yang cepat dan gesit tanpa mengeluarkan suara itu, ternyata sangat mengejutkan lawannya. Hei, Ginkengmu hebat sekali! Siapa, siapa sebenarnya kalian ini? Tadi ku dengar kau menyebut orang tua itu dengan Bing Kau Chu. Sekarang ku lihat kau, eh, tahan dulu dalam kekagetannya Bu Tek Sintong berteriak. Koh Sim Siow Hiap menurut dan menghentikan serangannya. Sambil tersenyum dia menjawab, Locian PWE, ketahuilah. Orang tua yang berhadapan dengan Locian PWE itu adalah Put Cheng Li Lojin, ketua aliran Bing Kau yang besar. Sementara yang berada di sampingnya itu adalah Put Pai Siu Hang Jin, keponakan muridnya. Sedangkan aku sendiri cuma seorang pemalas yang tinggal di Pulau Meng Tu. Hei Bu Tek Sintong terpekik dan membelalakan matanya. Jadi, kalian ini tokoh-tokoh yang dikagumi orang itu. Wah, celaka. Tak ku sangka kalian bisa berkumpul. Menjadi satu di sini. Kalau begini, rasa-rasanya aku bisa kalah nanti. HMM, jadi Locian PWE bersedia menghentikan perkelahian kita ini. Bagus kah Sim Siow Hiap tersenyum semakin lebar. Tapi Bu Tek Sintong cepat menggoyang-goyangkan tangannya. Eh, eh, nanti dulu. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Pertempuran kita tetap harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti sebelum salah satu mengakui kalah. Aku tadi cuma agak merasa kaget karena tidak menyangka kalau akan berkelahi dengan tokoh-tokoh ternama di tempat seperti ini. Namun demikian tidak berarti aku lantas takut kepada kalian. Tidak aku justru sangat kegembira sekali, karena hal itu berarti bahwa aku akan mendapatkan lawan-lawan yang bermutu. Hehehe. Ketahuilah, selama ini aku belum pernah menjumpai orang yang bisa mengalahkanku. Maka jika kalian nanti bisa menundukan, aku akan memberikan sebuah hadiah kepada kalian masing-masing. Apa? Kura-kura kerdil tak tahu diri. Lihat serangan Put Pai Siu Hang Jain berteriak marah, kemudian menyerang lawannya. Bing Kau Chu pun segera ikut menyerang pula. Hehehe, bangsa cebol. Kau sungguh congkak sekali umpatnya. Tapi dengan tangkas Butek Sintong Mi layang ke perahu besar So Tian Hai, dan mendarat di depan Hop Pek Lian. Dengan tenangnya kakek cebol itu menuding ke arah Hop Pek Lian dan Put Ming Mo. Nah, engkau berdua pun majulah pula tandangnya. HMMH. Kakek cebol ini memang terlalu sombong ke Sim Siow Hiap yang merasa khawatir lawannya itu akan mengganggu istrinya cepat mengejarnya. Tangannya memukul punggung kakek itu. Biar kulayani dia. Akan kulihat, macam apa ginkangnya itu, gumamnya di dalam hati. Put Cheng Li Lo Jin dan Put Pai Siu Hang Jin juga tidak mau ketinggalan pula. Kedua orang itu segera melesat mengejar lawannya. Masing-masing segera mengirimkan pukulannya juga. Maka sekejap kemudian Butek Sintong itu pun telah dikepung oleh lima orang tokoh berkepandaian tinggi. Meskipun buritan perahu So Tian Hai tersebut sangat sempit, namun karena ginkang mereka amat tinggi maka hal itu tidaklah mengganggu gerakan atau sepak terjang mereka. Mereka bergulat dan bertempur dalam tempo yang sangat cepat serta dalam jarak yang amat dekat, sehingga tubuh mereka berkelebatan seperti rombongan lebah yang sedang berebut mangsa di udara. Mula-mula kakek cebol itu memang selalu berhasil meloloskan diri dengan caranya tadi. Tapi dengan adanya ke simsiau hiap di antara pengeroyoknya, maka akhirnya dia tak bisa terus-menerus menghindari serangan mereka. Ternyata ginkang ke simsiau hiap juga sama baiknya dengan dirinya, sehingga kemanapun dia pergi, pendekar muda dari Pulau Mengtu itu selalu dapat menempelnya. Malahan ketika lawannya itu mulai memergunakan siasat dan kecerdikannya dalam menyerang, dia menjadi kalang kabut dan terdesak di bawah angin. Selain menempel terus, ke simsiau hiap juga menyerang dengan kaki dan tangannya. Namun untuk menjaga agar lawannya tidak mengambil keuntungan dengan kera membonceng hembusan angin pukulannya, maka ke simsiau hiap sengaja tidak mengisinya dengan tenaga dalam. Baru setelah serangannya menyentuh pakaian atau kulit lawannya, pendekar muda itu melepaskan tenaga dalamnya. Dan hasilnya memang sangat mengembirakan. Serangan tersebut dengan tepat mengenai sasarannya. Untunglah ilmu kepandayan Butek Sintong benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaannya, sehingga semua. Serangan ke simsiau hiap yang mengenai tubuhnya itu masih bisa ditahannya. Apalagi dengan caranya tersebut ke simsiau hiap tidak bisa mengerahkan seluruh luekangnya. Meskipun demikian kera itu ternyata telah menyadarkan pula kepada para pengeroyuknya yang lain. Sehingga ketika mereka itu ikut menyerang seperti ke simsiau hiap, dia menjadi semakin kebuakan dan tak bisa berbuat apa-apa. Wah, licik. Kurang ajar. Kenapa kalian menyerang aku seperti ini? Ayoh, kalian pergunakan luekang kalian secara baik. Kakek cebol berteriak penasaran. Jangan cerwet kau, kura-kura kecil. Menghindarlah lagi kalau bisa. Hei-hihah putai siu hangjin yang beberapa kali dapat mengenai tubuh lawannya itu menjadi gembira sekali. Licik. Busuk. Awas kalian, butek sintong menjerit-jerit, kemudian secara tiba-tiba tubuhnya terjun ke dalam danau dan menghilang. Hei. Hei. Pengecut. Kenapa kau melarikan diri? Bagaimana dengan hadiah yang hendak kau berikan kepada kami itu putai siu hangjin mengejar sampai di tepi perau dan berseru. Tidak ada hadiah. Kalian licik. Huh tiba-tiba terdengar jawaban tanpa terlihat orangnya. Putcheng lilojin tertawa. Demikian juga dengan kesim siu hiap dan putcheng lilojin. Mereka sangat puas meskipun di dalam hati memuji kesaktian kakek kerdil yang luar biasa itu. Duuu maaaar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dasyat dan perau tersebut bergoncang dengan hebatnya. Bilik perau yang memisahkan bagian depan dan bagian belakang perau itu sampai terguncang roboh, sementara atapnya terbang. Berhamburan diterjang angina yang dihembuskan oleh ledakan tersebut. Permukaan air danau itu pun bergelombang pula dengan kuatnya, sehingga beberapa buah sampan yang berada di dekat perau itu bagaikan dilemparkan oleh sebuah tenaga raksasa, untuk kemudian saling menjadi satu sama lain dan tenggelam karenanya. Haiko tiba-tiba terdengar pula suara teriakan Syubwe Ehong. Orang-orang yang baru saja bertempur dengan Butek Sintong itu terkejut. Bergegas mereka menepiskan serpihan-serpihan kayu yang beterbangan ke arah mereka, kemudian meloncat ke geladak depan. Namun hampir saja mereka tercebur ke dalam danau, karena bagian depan dari perau tersebut ternyata telah hancur, sehingga kaki mereka telah mendarat di bagian yang kosong. Untunglah mereka memiliki ginkeng yang tinggi, sehingga dengan segala kemahiran mereka, mereka bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka berloncatan ke atas pecahan-pecahan kayu yang mengambang di atas permukaan air untuk kemudian melompat ke atas sampan atau perau yang terdekat dengan mereka. Dan mereka segera tertegun ketika menyaksikan Hang Gi Hiap So Tian Ha duduk di atas pecahan perau sambil mendekap dadanya. Sedangkan Syubwe Ehong sambil menggendong anaknya, merangkulnya dari belakang. Wanita ayu itu tampak cemas sekali. Keh Sim Siow Hiap dan yang lain-lain bergegas menghampiri mereka. Mereka berloncatan kembali di atas pecahan-pecahan kayu, sementara Ho Pek Lian yang telah mengambil perahunya segera mengayuhnya pula ke arah mereka. Saudara So, ada apa Keh Sim Siow Hiap berseru cemas? Bangsat! Apakah engkau terluka pot Cheng Li Lo Jin bertanya pula? So Tian Hai menatap sahabat-sahabatnya. Wajahnya tampak pucat sekali meskipun demikian mulutnya tampak tersenyum. Hei, dimanakah kedua anak muda itu? Dan apakah sebenarnya yang telah terjadi pot Hai Siu Hang Jain berteriak seraya menoleh ke sana kemari. Mi mereka telah pergi. Seorang kakek bernama Giyok Bintok Ong tiba-tiba datang menolong putra Tung Hai Tiau itu. Kakek itu bertempur dengan Haiko. Kemudian ketika ia hampir kalah, kakek itu melemparkan senjata peledaknya. Dan Haiko, Haiko Oha Hatsyu Buwe Hang tidak bisa meneruskan kata-katanya. Tapi dengan penuh kasih So Tian Hai menepuk-nepuk punda istrinya. Jangan menangis. Aku tidak apa-apa aku hanya sedikit terluka dalam. Nanti juga akan sembuh. HMM. Kau dan anak kita tidak apa-apa, bukan? Chiu Buwe Hang menatap suaminya. Ia meragukan kata-kata itu. Suaminya tentu hanya ingin menghibur hatinya saja. Oleh karena itu air matanya tetap saja mengalir membasai pipinya. HMM. Giyok Bintok Ong. Dia pun telah datang pula ke tempat ini. Koh Sim Siow Hiap bergumam perlahan. Saudara Kwe Te, ku dengar kalian tadi juga bertempur dengan seseorang. Siapakah dia? So Tian Hai bertanya seraya bangkit berdiri di atas pecahan perahu itu. Chiu Buwe Hang segera membantunya. Pendekar dari Pulau Mengtu itu menarik napas panjang. Tampaknya tokoh-tokoh sakti yang tercantum di dalam buku rahasia itu memang benar-benar ada. Dan kalau semula aku agak meragukan kesaktiannya, kini aku benar-benar mulai. Percaya. Kami berlima tadi baru saja bertempur dengan salah seorang dari mereka. Orang itu adalah Bu Tek Sintong, tokoh yang pernah kau ceritakan dulu itu. Dan, kami berlima hampir saja tak kuasa menahan amukannya. Ah, dia juga datang So Tian Hai tersentak kaget. Benar. Tanda petik. Manusia sesakti dia masih juga menginginkan Cheng Leongong? Mengapa tidak? Saudara So pun juga berada di sini. Tiga orang dari tokoh-tokoh yang tertulis di dalam buku rahasia itu ternyata telah muncul di Tai Owi ini. Koh Sim Xiao Hiap menjawab dengan tersenyum. Ah, Saudara Kwe E masih juga mengolok-olok aku. Apa? Sebenarnya kebiasaanku? Saudara Kwe E bisa melihat sendiri sekarang. Aku telah dilukai orang dengan mudah, So Tian Hai bersungut-sungut. Tentu saja, karena yang melukai adalah Giyok Bin Tok Ong, tokoh nomor empat di dalam buku rahasia itu. Tanda petik. Ah, Koko, kenapa kalian masih sempat berdebat pula? Lihatlah, wajah Saudara So sangat pucat. Marilah dia kita bawa dahulu ke perahu kita untuk diobati tiba-tiba hoppek lian menengai percakapan mereka. Demikianlah, mereka lalu beramai-ramai membawa Hong Gi Hiap So Tian Hei ke atas perahu Kasim Xiao Hiap. Dan ketika perahu tersebut dikayuh pergi, para penonton pun lalu bubar pula. Masing-masing mengayuh sampan atau perahu mereka meninggalkan tempat itu. Sehingga sebentar kemudian danau yang amat luas itu menjadi sepi kembali seperti biasanya. Hanya di beberapa tempat terlihat perahu-perahu nelayan yang sedang mencari ikan. Dan mereka tak pernah berpikir tentang Cheng Leong yang diributkan orang itu. O-O-D-W-K-Z-Hen-O. Sebenarnya Tu-Wi-Lan belum juga meninggalkan danau Tai-O itu. Begitu lolos dari perhatian orang-orang di atas perahu besar itu, dia segera mengerahkan ginkangnya, dan diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun karena ia masih selalu memikirkan nasib suaminya, maka ia tak berhasrat meninggalkan danau itu. Sampai matahari benar-benar keluar dari peraduannya ia tetap berputar-putar saja di sekitar danau itu. Dan Ho-Pek Lian yang mencoba membuntutinya telah kehilangan jalan. Namun karena dia terlampau lelah setelah bertempur semalaman, apalagi selama di dalam gua itu ia kurang makan, ditambah pula dengan gengguan kesehatannya, maka tidaklah mengherankan bila daya tahan tubuh Tu-Wi-Lan semakin lama semakin menurun. Biarpun berkepandayan tinggi, tapi dia tetap seorang manusia juga. Setelah berputar-putar hampir seharian penuh, akhirnya Tu-Wi-Lan jatuh pingsan. Rasa sakit di dalam kandungannya itu kambuh kembali dengan hebatnya. Untung dia pingsan. Sementara itu matahari telah jauh condong ke barat. Sinarnya yang panas sudah mulai memudar, sehingga hutan cemara itu sudah mulai redup pula. Sebaliknya angin sore justru mulai berhembus semakin kencang. Bertiup di antara rimbunnya daun-daun cemara yang berwarna kecoklat-coklatan, dan merontokkan sebagian yang telah mengering ke atas tanah. Seorang kakek tua renta tampak berjalan perlahan-lahan melewati tempat itu. Di atas pundaknya yang bungkuk terletak seikat besar ranting-ranting kayu cemara yang telah kering. Meskipun kelihatan sangat berat, namun mulut kakek itu masih sempat bersenandung. Suaranya bening dan tak kelihatan terngah-engah ketika mengambil nafas. Langkahnya tampak mantap, walaupun harus berjalan atau melompat di tempat yang tidak rata. Namun senandungnya segera terhenti tak kalah pandangannya terbentur pada tubuh tuwilan yang tergolek pingsan di bawah pohon cemara itu. Bergegas kakek itu membuang kayunya dan cepat-cepat menghampiri tuwilan. Dengan tangkas, seperti layaknya seorang tabib pandai, tangannya memeriksa tubuh wanita muda tersebut. Dan hatinya segera menjadi kaget begitu mengetahui keadaan tuwilan. Dia sedang hamil tua. Dan, kini ia pingsan karena terlampau lelah. Agaknya dia telah berbuat sesuatu yang melampaui batas-batas kemampuannya. Oha, lehernya ada bekas luka. Tampaknya dia baru saja berkelahi dengan musuh-musuhnya. HMM, mungkinkah dia ikut dalam pertempuran teru di atas taiou tadi malam? Kakek tua itu lalu mengangkat tubuh tuwilan dan membawanya pulang. Kayu yang dibawanya tadi dibiarkannya saja di tempat itu. Dan tubuh tuwilan yang hamil besar itu ternyata tidak menyulitkan langkahnya. Malah beberapa saat kemudian kakinya berlari cepat sekali. Kakek itu menerobos hutan perdu yang menutupi tepian danau taiou bagian timur. Tempat tersebut hampir tak pernah diinjak orang karena tanahnya yang terjal dan sulit dilalui manusia. Kemudian di tengah-tengah hutan tersebut, di tanah yang agak lapang namun terlindung dari pandangan orang karena dikelilingi oleh tebing-tebing curam. Kakek itu berhenti. Matanya memandang rumah kecil yang dibangun di sana dengan ragu-ragu. Tapi sekejap kemudian kakek itu melangkah kembali menuju ke rumah tersebut. Kakek itu lalu mengetuk pintu. Masuklah, kakek hoat. Pintu tidak terkunci, terdengar suara lelaki mempersilahkannya. Suara yang sangat tenang dan sabar. Kakek tua itu lalu mendorong pintu dan melangkah masuk. Namun langkahnya segera terhenti tak kalah dilihatnya si pemilik. Rumah sedang menerima tamu, seorang gadis sayur berlengan satu. Sebaliknya si pemilik rumah yang berusia sekitar 35 tahunan itu cepat bangkit pula dari kursinya begitu menyaksikan kakek hoat masuk membawa tubuh tuwilan yang pingsan tersebut. Istri si pemilik rumah, yang cantik dan jauh lebih muda daripada suaminya, kelihatan kaget pula. Hanya gadis berlengan satu itu saja yang tampak acuh-ta'acuh dan masih tetap duduk di tempatnya. Hei, lo hoat, kakek hoat, siapakah yang kau bawa itu si pemilik rumah itu bertanya. Kenapa dia? Apakah dia sakit istrinya menyembung? Kakek hoat itu menarik napas panjang. Dipandangnya suami istri yang masih muda itu beberapa saat lamanya. Dia sangat mengenal mereka, karena ia sering membantu membawakan keperluan mereka sehari-hari. Termasuk kayu bakar yang dibuangnya tadi. Dan dia juga sering membantu menjualkan ramuan obat-obatan yang dibuat oleh suami istri itu ke kota. Dan sebenarnya dia amat segan mengganggu ketenangan mereka, karena ia tahu bahwa tinggalnya mereka di tempat yang sepi dan terasing ini karena mereka sengaja menyepi dan mengasingkan diri dari dunia ramai. Mereka tak ingin dikenal dan bertempat tinggal di kota atau di dusun yang banyak orangnya. Lohok Ar, kenapa kau diam saja? Apakah kau merasa segan terhadap tamuku ini? Arh, jangan begitu. Dia masih keponakanku sendiri. Dia adalah putri sahabat dekatku kau. Tentu mengenal nama besar ayahnya, karena ayahnya adalah Hang Gi Hiap So Tian Hai yang tersohor itu, si pemilik rumah itu mendesak lagi. Arh, siokau, paman. Mengapa nama ayah harus dibawa-bawa kemari gadis sayur berlengan satu itu bersungut-sungut tidak senang? Si pemilik rumah itu tersenyum. HMM, aku hanya ingin memperkenalkan dirimu kepadanya, agar dia mempercayaimu. Bukankah begitu, Eng Moi katanya seraya menoleh ke arah istrinya. Wanita cantik itu mengangguk sambil tersenyum pula, sehingga kakek Hoat itu menjadi hilang juga rasa kekuknya. Dengan hati lega kakek tua itu lalu meletakkan tubuh tuwilan yang lemas tersebut di atas bangku. Kemudian katanya kepada si pemilik rumah itu, Chuan Chiu, saya menemukan wanita muda ini di hutan cemara itu. Kulihat dia dalam keadaan pingsan di atas tanah. Lehernya ada bekas luka yang telah diobati. Tapi aku sangat mengkhawatirkannya, karena dia, dia. Tanda petik. Kakek itu tak bisa melanjutkan ceritanya. Dia hanya menunjuk ke arah perut tuwilan yang besar dan kemudian mengawasi darah yang merembes keluar dari bagian bawah perut wanita yang ditolongnya itu. Si pemilik rumah yang dipanggil dengan sebutan Chuan Chiu itu cepat menghampiri bangku itu. Dia juga menjadi kaget begitu menyaksikan keadaan tuwilan. Baik. Lian Chiu, tolonglah aku istrinya menjawab seraya. Menarik lengan gadis bertangan tunggal itu. Setelah istrinya itu masuk ke ruang dalam, maka si pemilik rumah tersebut lalu berkata kepada kakek Hoat. Lohokat, marilah kita angkat wanita muda ini ke dalam. Hati-hatilah. Tampaknya ia hendak melahirkan. Keadaannya sangat mencemaskan. Kakek Hoat mengangguk-anggukan kepalanya, sehingga rambutnya yang putih mengkilap itu melambai-lambai ke kanan dan ke kiri. Untuk pertama kalinya mulutnya yang sudah hompong tak berfergigel lagi itu tersenyum. Kalau begitu sungguh beruntung dia, karena telah ku bawa ke dalam perawatan seorang tabib nomor satu di dunia. Desahnya dengan nada bersyukur. Lalu, biarpun mula-mula aku merasa ragu-ragu juga untuk membawanya ke sini. Nah, kau telah melupakan pesanku lagi hardi si pemilik rumah perlahan. Habis, apa yang mesti ku katakan? Siapa lagi di dunia ini yang memiliki ilmu pengobatan nomor satu selain anak murid keturunan Bu Eng Sin Yok Ong? Padahal satu-satunya pewaris beliau hanyalah Tuan Syuseng Kun seorang, siapa lagi kakek Hoat membantah. Ya, tapi, bukankah kau sudah ku pesan untuk tidak mengungkit-ungkit lagi hal itu? Aku diam di tempat ini untuk menyepi dan mengasingkan diri. Aku sudah bosan berurusan dengan orang-orang persilatan seperti halnya kakek guruku itu. Maaf, Chuan Chiu. Bukankah di sini tidak ada orang lain yang mendengarkan kata-kataku tadi? Ah, sudahlah. Kau memang sulit diajak bicara, Chiu Seng Kun si pemilik rumah itu memotong gemas. Nah marilah kita angkat dia. Kakek Hoat tertawa kecil. Terima kasih. Chuan Chiu ujarnya. Di dalam kamar pengobatan telah dipersiapkan oleh istri Chiu Seng Kun. Setelah membaringkan tubuh tuwilan di atas tempat tidur, tabib muda itu lalu menyuruh Soh Lian Chiu dan kakek Hoat keluar. Biarlah aku dan Siok Eng saja yang memeriksanya. Hanya tolong kau siapkan air hangat di tempayan, loh Hoat. Maaf Lian Chiu, kami terpaksa menelantarkan kau, katanya sambil menyeka keringat yang mulai mengalir di dahinya. Setelah Soh Lian Chiu dan kakek Hoat keluar, Kua Siok Eng mendekati suaminya. Kau kelihatan tegang sekali, Kun Ko. Apakah ada yang tak beres dengan wanita muda ini? Sambil bergegas mempersiapkan peralatannya Chiu Seng Kun mengangguk. Tadi sudah ku periksa barang sedikit keadaan tubuhnya. Tampaknya belum saatnya dia melahirkan. Namun darahnya sudah mulai keluar. Aku, aku takut, ah, marilah kita periksa dia. Tanggalkan semua pakaiannya. Jawabnya cemas. Baik. Eh. Di bawah pakaiannya ia mengenakan baju kulit tular tiba-tiba Kua Siok Eng menjerit kecil. Sekejap Chiu Seng Kun juga kaget. Namun dengan cepat ia menjadi sadar kembali. Sudahlah. Jangan hiraukan itu. Kita harus cepat-cepat mengurusnya. Demikianlah, sementara Chiu Seng Kun dan istrinya sibuk mengurusi Tuwilan, So Lian Chu dan Lo Hoat juga sibuk pula menjerang air di dapur. Dan kesempatan itu ternyata juga mereka pergunakan untuk saling mengenal lebih lanjut. Apakah Nona ini benar-benar keponakan Tuan Chu? Mengapa selama ini aku tidak pernah melihat Nona? Sudah lebih dari tiga tahun aku membantu Tuan Chu di sini. So Lian Chu menggerakkan kepalanya, sehingga segumpal rambut yang menutupi dahinya tersibuk ke samping. Matanya yang bulat lebar itu menatap wajah kakek Hoat. Bibir mungil yang tak pernah terbuka itu tiba-tiba tersenyum. Manis sekali, sehingga kakek Hoat yang telah tua renta itu pun masih tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum pernah rasanya selama ini ia menyaksikan seorang gadis sedemikian cantiknya. Aku memang keponakannya, kek. Adik perempuan dari Paman Chu itu adalah ibu tiriku, gadis hayu itu menjawab. Hei, Chuang Chu itu masih mempunyai seorang saudara perempuan. Dan saudara perempuannya itu sekarang telah menjadi ibu tiri Nona? Lalu dimanakah ibu Nona sendiri? Apakah Hang Gi Hiap So Tian Hai itu mempunyai dua isteri? Lagi-lagi So Lian Chu tersenyum. Tidak. Ayahku hanya mempunyai seorang istri saja. Ibuku telah meninggal puluhan tahun yang lalu, ketika aku masih berusia dua tahun. Oh-oh-oh-oh kakek Hoat berdesah, kemudian terdiam. Lalu, siapakah kau ini sebenarnya, kek? Kulihat engkau memiliki keanehan tersendiri. Tak mungkin kau cuma seorang pembantu seperti yang dikatakan oleh Cici Siok Eng tadi. Hei, apakah anehnya orang seperti aku ini? Aku memang pembantu dari Twon Chu. Kakek Hoat menjawab cepat. Kek, kau jangan berbohong kepada aku. Bukankah aku juga sudah menjawab semua pertanyaanmu dengan baik? Kakek tua itu menjadi merah wajahnya. Ah, kau benar, Nona. Apakah perlunya orang tua seperti aku ini masih juga bersembunyi dari kenyataan katanya Seraya menarik napas panjang? Dengarlah. Daulu aku adalah seorang pengawal rahasia Kaisar Cien Si. Karena Kaisar Cien jatuh, maka aku menjadi pelarian. Untuk melampiaskan dendamku kepada Kaisar Han, maka aku menjadi perampok dan membuat kerusuhan di mana-mana. Tapi akhirnya aku tertangkap juga oleh pasukan Kaisar Han. Aku dikepung beramai-ramai sehingga tubuhku penuh luka. Waktu itu aku sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup. Tapi ternyata Tian menentukan lain. Chuan Chu tiba-tiba menolongku. Seperti memiliki mujijat saja aku yang sudah tiga perempat mati itu dihidupkannya kembali. Aku menjadi sadar akan kekeliruanku. Aku lantas bertekad untuk menebusnya. Aku membantu Tuan Chu mengamalkan kepandainya mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kadang-kadang aku juga ikut menjuaikan atau membagi-bagikan obat-obatan hasil ramuannya ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ah, kalau begitu kepandain silat kakek tentu hebat sekali. Ku dengar para pengawal mendiang Kaisar Chen memiliki kesaktian yang tinggi, seperti M.I. Salnya, mendiang Hek M.O. Usai Wanit dan Siang Ho Niu Niu. Tiba-tiba Lo Hoat tertawa terkekeh-kekeh. Ah, Nona sungguh membuatku malu saja. Kalau dibandingkan dengan kerocok-kerocok jalanan, ilmuku memang boleh dibilang tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu keluarga So, wah, rasanya tubuhku yang tua ini harus membanting tulang seribu tahun lagi untuk belajar silat. Eh, 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 eh. Ah, kakek ini bisa saja. Tapi eh omong-omong, kenapa Nona sendiri saja kemari? Di manakah hayahmu Hanggi Hiap So Tian Hai itu? Apakah beliau tidak ikut datang ke S ini? Tiba-tiba Lo Hoat menghentikan tawanya dan bertanya serius. Tak terduga pertanyaan Lo Hoat itu justru membuat pudar kegembiraan So Lian Chu. Wajah yang ayu itu tiba-tiba menjadi gelap. Suasana mendadak menjadi kaku. Gadis itu tak menjawab untuk beberapa saat lamanya. Tentu saja keadaan itu membuat heran hati Lo Hoat. Dengan pandang mata bingung orang tua itu mengawasi So Lian Chu. Nona So, kenapa tiba-tiba kau terdiam? Apakah ada sesuatu yang salah desaknya cemas? So Lian Chu tersentak kaget, lalu menghela nafas panjang sekali. Ah, maaf aku tidak apa-apa. Aku memang datang sendirian ke sini, karena aku mengunjungi Paman Chu bukan sebagai wakil dari keluarga So, tapi sebagai utusan Ban Hoat Sian Seng, pelajar selaksa ilmu atau pelajar serbabisa, yang berdiam di puncak Hoasan. Sebaliknya kini ganti Lo Hoat yang menjadi kaget mendengar ucapan So Lian Chu tersebut. Ban Hoat Sian Seng dari puncak Hoasan. Nona So, aku pernah mendengar tentang adanya seorang tokoh sakti di puncak gunung Hoasan, yang memiliki sebuah buku yang disebut Buku Rahasia. Habarnya tokoh sakti itu juga disebut-sebut sebagai tokoh nomor satu di dunia persilatan dewasa ini. HMM, apakah beliau itu yang kasebutkan sebagai Ban Hoat Sian Seng tadi So Lian Chu menatap Lo Hoat lekat-lekat, kemudian mengangguk? Benar. Memang beliaulah pemilik dari buku rahasia itu. Dan, kedatanganku kemari ini juga berkenaan dengan buku tersebut. Sebab buku itu telah hilang beberapa tahun yang lalu. Oh, jadi buku itu telah dicuri orang? Wah, hebat benar orang yang mencurinya. Tapi, mengapa engkau yang diutus untuk melacak buku itu? Ada hubungan apa antara keluarga So dengan Ban Hoat Sian Seng? Wajah So Lian Chu yang semula menjadi gelap itu tiba-tiba menjadi terang kembali. Ban Hoat Sian Seng adalah guruku. Dan kedatanganku kemari bukan untuk melacak buku rahasia itu. HMM, kakek ini main tebak sekenanya saja. Katanya sambil tersenyum. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. I Lo Hoat tersipu-sipu. Lo Hoat melirik sekejap ke arah So Lian Chu. Hatinya. Terasa belum puas. Masih banyak pertanyaan yang tersimpan di dalamnya, namun ia merasa segan untuk mengeluarkannya. Ia takut dikira terlalu mencampuri urusan orang. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh suara tangis bayi dari kamar pengobatan. Dan bersama itu pula insinyur yang mereka jerang juga telah mendidih, keduanya saling berpandangan dengan hati was-was. Loh-oh-oh-oh-oh-oh. Mana air hangat itu? Cepat bawa kemari terdengar suara kuas yok-eng dari dalam. Loh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Loh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh bergegas membawa air mendidih itu ke dalam, sementara Seoulian Chu cepat menyambar tempayan berisi. Air dingin dan mengikutinya dari belakang. Di ruang tengah mereka berpapasan dengan kuas yok-eng atau nyonya Chu yang menggendong orok yang masih baru dan berlepotan darah segar. Orok yang masih saja menangis keras itu diletakannya di atas meja kecil. Lohoak, tolong kau taruh tempayan air mendidih itu di bawah meja, lalu buatkan campuran air hangat sedikit saja untuk memandikan bayi ini. Dan, Liancu, tolong kau ambil lilin di almari itu dan nyalakanlah sebanyak-banyaknya, kemudian taruhkanlah di sekitar meja ini kuas yokeng membagi-bagi pekerjaan dengan tergesa-gesa, sementara dia sendiri sibuk mempersiapkan pakaian dan selimut untuk si bayi. Sambil menyerahkan nampan kecil berisi ainsinyur hangat, Lohoak bertanya, bagaimana dengan ibunya? Dalam keadaan berbahaya, Kun Koko sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwanya. Dia telah kehilangan banyak darah, karena kandungannya ternyata belum cukup umur. Mungkin baru tujuh bulan. Tanda petik. Lalu Lohoak mendesak lagi. Ah! Jangan banyak bicara dulu. Nanti saja. Anak ini juga memerlukan perawatan khusus. Jiwanya tak kalah gentinya dengan ibunya, sebab belum saatnya dia lahir di dunia. Ayo! Dekatkanlah sedikit lilin-lilin itu, agar udaranya menjadi hangat. Tapi baru saja mereka bergerak, tiba-tiba dari dalam terdengar suara Syu Sengkun memanggil Kua Siok Eng. Eng Moi, bagaimana dengan anak itu? Kalau sudah baik, biarlah ditangani oleh Lian Chu. Kau cepat-cepatlah kesini. Wanita ini sudah sulit diselamatkan. Dia terlalu banyak kehilangan darahnya. Harus diusahakan penambahan darah. Buat dia. Cepatlah kau periksa, siapa di antara kita yang cocok untuk menambah darahnya. Oh, begitu payahkah keadaannya Kua Siok Eng berdesah cemas pula. Lalu katanya kepada Soe Lian Chu, Lian Chu, tolong kau jaga anak ini baik-baik. Aku hendak membantukun Koko sebentar. Awas! Jangan sampai lengah. Lilin-lilin ini tidak boleh mati. Tidak boleh terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Setelah sepeminuman teh nanti tempayan air mendidih di bawah meja itu boleh disinkirkan. Kua Siok Eng lalu berlari ke ruang pengobatan. Namun baru tiga langkah ia berjalan, tiba-tiba sudah berbalik kembali. Oh, ya, bolahkah aku mengambil sedikit saja darahmu? Dan, kau juga, kakek Hoat. Siapa tahu di antara kalian ada yang cocok untuk menambah darahnya? Silakan kakek Hoat dan Soe Lian Chu menjawab hampir berbareng. Kua Siok Eng lalu bergegas mengambil cawan kecil yang sering ia pakai untuk meramu obat. Kemudian dengan torahan kecil di ujung jari Soe Lian Chu dan Luhok At, ia mengambil beberapa tetes darah mereka. Setelah itu ia berlari ke dalam kamar pengobatan. Di dalam kamar ia menyaksikan suaminya sedang mati-matian bertarung dengan maut yang hendak merenggut jiwa tuwilan. Dengan peluh yang bercucuran di seluruh tubuhnya, suaminya tampak sedang mengerahkan segala kemampuannya untuk menyelamatkan jiwa wanita yang baru melahirkan tersebut. Dengan mengatur serta mengendalikan tenaga saktinya, suaminya menusukan beberapa buah jarum emas dan perak di atas perut dan dada wanita itu. Kua Siok Eng lalu membuka almari obat-obatan. Dia ambilnya beberapa buah botol berisi cairan-cairan bening yang sering dipergunakan oleh suaminya kalau sedang memeriksa jenis darah orang yang ditolongnya. Inikah cairan yang harus ku pergunakan untuk memeriksa darah mereka, Koko? Ya. Cepatlah Siu Seng Kun menjawab singkat. Kua Siok Eng lalu meletakkan botol-botol dan cawan-cawan yang dipegangnya di atas meja. Kemudian sambil membawa sebuah cawan kecil lagi ia mengambil darah tuwilan. Wanita muda itu masih belum sadarkan diri. Itulah sebabnya kelahiran bayinya mengalami kesulitan dan harus dibantu oleh Ciu Seng Kun. Koko, kau dan aku juga harus diperiksa darahnya. Siapa tahu justru darahmu atau darahku yang cocok untuk menambah darahnya Siok Eng berkata kepada suaminya. Baik. Ambilah. Sementara itu selagi semua penghuni rumah tersebut sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa tuwilan dan anaknya, di luar rumah tampak tiga orang lelaki dan perempuan sedang mengendap-endap mendekat di rumah itu. Mereka adalah Tung Hai Nung Jin dan dua orang keponakannya, Tiao Li Ing dan Tiao Kiatsu. Benarkah kakek tua yang kita lihat itu masuk ke rumah ini Tiao Li Ing berbisik kepada kakaknya? Tentu. Akan kemana lagi? Inilah satu-satunya rumah yang ada di tempat ini, Tiao Kiatsu menjawab mantap. Hati-hatilah. Rumah ini sangat mencurigakan. Penghuninya tentu bukan orang sembarangan. Hatiku merasa berdebar-debar, Tung Hai Nung Jin memperingatkan kuponakannya. Ah, Paman. Apa yang mesti kita takutkan Tiao Li Ing menggerut tuh? Benar, Paman. Paman tidak usah cemas. Kalau ada apa-apa, serahkan saja kepada kami berdua. Tanggung beres Tiao Kiatsu menyambung perkataan adiknya. Tung Hai Nung Jin menghela nafas. Beres? HMMH. Kalian ini masih tetap saja seperti dulu. Meremahkan orang lain, sombong dan kurang perhitungan. Bagaimana kalau orang yang mempunyai rumah ini seorang tokoh sakti yang sedang mengasingkan diri? Apakah peristiwa dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai itu belum membuat jerah juga? Jerah. Hahaha. Bukankah pendekar yang diagung-agungkan orang itu akhirnya terluka di tangan guruku? Giyok Bintok Ong Kiao Kiatsu menyahut dengan tertawa. Sekali lagi petani dari lautan timur itu menarik napas panjang. HMM, sejak dulu sifatmu selalu begitu. Bersandar pada kekuatan orang lain. Dulu kalian selalu mengandalkan kekuatan ayahmu, sekarang kalian mengandalkan kekuatan gurumu. Ya, kalau orang yang kalian pakai untuk bersandar itu selalu berada di dekatmu. Kalau tidak, paman maksudkan kalau tiba-tiba di rumah itu muncul tokoh sakti semacam Hang Gi Hiap, padahal sekarang guruku tidak ada, begitu Tiao Kiatsu mendengus. Ya, lalu yang hendak kau andalkan untuk melawannya? Tiao Kiatsu tersenyum. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan sebuah benda bulat sebesar telur penyu, yang tidak lain adalah pelektan, senjata peledak kepunyaan Giyok Bintok Ong. Dengan senyum kemenangan pemuda itu menimang-nimang teluru maut tersebut di tangannya. Bukan main kagetnya Tung Hai Nung Jin melihat itu. Hati-hati teriaknya. Hahaha. Bagaimanakah paman? Apakah paman masih menyaksikan kemampuanku? Paman telah melihat sendiri kedasyatan peluru ini. Hang Gi Hiap So Tian Hai. Yang disohorkan orang itu pun tak kuasa melawan senjata ini, apalagi orang lain. Apa yang mesti ditakutkan lagi? Bagus. Kalau begitu, marilah kita masukin rumah itu. Kaita cari kakek tua yang mencurigakan itu Tiao Li In berseru gembira. Tung Hai Nung Jin terpaksa tidak bisa membantah lagi. Diikutinya saja kedua orang keponakannya itu dari belakang. Tangannya tak pernah lepas dari tangkai paculnya. Tiba-tiba suara tangis bayi terdengar sampai di telinga mereka. Hei! Aku mendengar suara tangis bayi, Tiao Kiatsu berdasah kaget. Ah, peduli amat. Mari kita masuk Tiao Li In menggeram, lalu mendorong pintu rumah itu. Gert!